Adul Qadar harusnya darah ini ganjil. Saya ingin darah ini ganjil. Aneh-aneh. Adul Qadar ya mulai tanggal Siji Romantan. Walau lama, sedarah ini mulai ruah. Sekeluh ruah ini. Aku sering tahu Adul Qadar ya kadang mulut, kadang dulhijah. Aku kan jenisnya on time. Aku akan melarang. Ini duit berdantut ya. Ada pengiran ya sawal seluruh besar. Apa? Adul Qadar. Aku adul Qadar itu malam diturun oleh Qur'an. Qur'an itu turun Ramadhan. Apa tahu sawal? Sawal yang tahu. Duhijah tahu. Duhijah tahu. Apa? Duhijah. Apa itu Mariamadir? Ntar. Adul Qadar itu malam diturun oleh Qur'an. Kur'an itu turun. Ya macam-macam. Ramadhan juga boleh. Tapi ada kelas-kelas premium. Ada kelas umum. Kelas umum. Masih ganjil. Ganjilnya dipilih salah sitok. Jadi itu pembatasan. Nah, Qur'an itu turun. Coba surat paling terkenal. Ayat paling terkenal. Al-Yamma'akm'al tu'l'akum turun tanggal. 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 Padahal. Al-Qadar. Ya tapi. Ilmu ini mari debat. Sebiasanya. wea. Besok-besok. Wain al-Qadar. Lihatul Qadar. Pas Lihatul Qadar. Lalu tidak sekiranya bingung. Saya berpikir-pikir. Lihatul Qadar yang resmi kitab-kitab tanggal. 17. Padahal Lihatul Qadar disifatnya apa? Malam turun. Lihatul Qadar. karena kamu pikir kita mengalami ilmu yang mengalami meskipun kamu boleh bantah si Ji ya kadang keterbatasan ilmu nomor kamu harus hasil bantah kan sebabnya macam-macam nomor kamu bantah saya kegiatan kayak orang kuliah agak kritis kan dari nira pintar jadi cocoklah saya bantah saya khas-khasan cerdas nomor bantah itu sifatnya menang kalah protes berarti itu ralanan berarti tukang protesnya nomor lima bantah itu berarti dia punya keiskalan tapi gak bisa keluar dari keiskalan itu jadi problem anda ditimpakan ke saya itu rasapan, problem-problem itu ditimpakan ke saya begini terang hukumnya Allah Ta'ala itu ada yang berstatus itu lugu lugu itu ya lugu ummi karena agama ini memang ummi ummi itu lugu sehingga agama ini gak perlu diterangkan agama ini ketika datang itu orang lugu lugu itu murni murni itu proporsional sehingga sifat ummi itu baik misalnya saya bilang gini rumah mawas kalau kamu sholat itu batal kalau makan itu ukurannya satu upo atau satu piring satu upo kan itu sudah batal terus kalau saya bilang gini lugu yang ada tamu tidak imangan itu satu piring atau satu upo tidak jawabannya satu piring orang lain misalnya lalu anda ditanya gini lalu definisi makan itu apa? memasukkan satu piring ke mulut apa satu upo ke mulut dalam bab sholat satu upo ke mulut itu makan tapi dalam bab korma tamu itu satu piring setuju ya? tawarai pinter ya? lelatul qadar ya? misalnya lelatul qadar menjadi super karena ada sesuatu yang super turun yaitu lelatul qadar jadi menjadi super karena yang turun adalah sesuatu yang super dan itu artinya tanggal lelatul qadar 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 makanya lelatul qadar itu bisa saja tanggal 1 kemarin sudah kelewat, entah ini Jibulis Baris sudah ada, atau mungkin Saban jadi perdebatan ulama tentang Lelatul Qadar, malah ada wali yang bilang saya tiap hari mendapat Lelatul Qadar malah itu malah pusing tapi tentu ada simbol kayak kemerdekaan Indonesia itu dimulai tanggal berapa? 17 Agus sebetulnya ya enggak ketika Jepang kalah itu ya sudah merdeka, dan daerah tertentu sudah lama dulu merdeka kayak Aceh, karena dia tak merasakan dijajah Belanda daerah tertentu ada setelah diproklamasikan tetap berjibaku dengan penjajah banyak enggak ketika diumumkan kemerdekaan masih yang berjibaku ngelahan penjajah banyak, tapi kita butuh simbol jadilah kita ngambil 17 Agus, jadi tanggal itu ada tanggal hakiki, tanggal simbol, meskipun yang hakiki ya simbol, simbol ya hakiki dong ya Alhamdulillah maksudnya Ben Kulino mikir coba kita dengan pedenya bilang Liatul Qadar itu 21 sampai berapa? 29 Liatul Qadar warna itu malam Liatul Qadar lalu Liatul Qadar keren itu karena karena nusilin Al-Quran lalu nusilin Al-Quran tanggal jublah lalu Liatul Qadar tanggal berapa? oh ya ada nih Alhamdulillah tapi ini jangan jadi keiskalan yang masing-masing terus jadi fitnah coro Guzba ya ada coro Guzba coro Quran ngawur sebrono memang aku dihak pendapat tentang Quran yang ada ayatnya seperti itu maka yang benar Liatul Qadar itu kata ulama-ulama dulu orang yang beramal sholai ya itu sudah anggap saja dapet Liatul Qadar orang yang berusaha orang yang berusaha soal itu berkata ulama emang orang yang berkata ulama itu berkata ulama terus bunyi-angit yang sayup-sayup jadi sejum hari ya sayup-sayup aneh-aneh enggak yang mikir seguhara berarti orang laut kata-orang Liatul Qadar atau segarut yang berkata ulama itu dihang kita harus sayup yang sesuai gunung lagi kesel jadi dia sayup-sayup tidak ada ukurannya, tidak ada ukurannya orang diam, orang merasa untuk Liatul Qadar tiba-tiba orang sekurang kita orang kita orang kita buang padahal alamatnya sayur-sayur maksudnya alamatnya itu orang-orang maksudnya ayatnya maksudnya orang-orang itu saja Liatul Qadar tanggal